Halo teman-teman, video ini dibuat bermaksud hanya untuk menambah informasi dan pengalaman bermain PUBG Mobile kalian. Ambil sisi positifnya dan abaikan sisi negatifnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Halo guys, balik lagi dengan bad boy official di game PUBG Mobile. Nah, disini bad boy akan sedikit membahas cara menghadapi satu lawan empat sekaligus ya. Dan disini bad boy sudah menyiapkan beberapa... Sudah menyiapkan beberapa cara untuk kita pelajari bersama agar kita bisa mengurangi rasa panik kita ketika menghadapi satu lawan empat ya. Dan tentunya kondisi seperti ini pasti kalian ya sedang bermain sekuat ya bersama teman-teman kalian. Dan teman-teman kalian ya ada beberapa yang mati dan ada beberapa yang kenok. Dan pastinya kalian dipaksa untuk menghadapi satu lawan empat atau satu lawan tiga. Dan disini bad boy sudah merangkum beberapa caranya ya. Langsung saja kita ke inti videonya. Oke teman-teman, disini bad boy sudah di mode arcade ya untuk melatih aim bad boy. Oke yang pertama, teman-teman itu ketika melatih ketenangan kalian ketika menghadapi satu lawan empat itu adalah harus tenang dan percaya diri. Karena ketika kalian menghadapi kondisi seperti ini, kalian harus tenang terlebih dahulu agar otak kalian itu bisa berpikir secara lebih jernih ya untuk mengambil keputusan lebih enak gitu. Daripada kalian panik, kalian pasti susah untuk mikir ya. Jadi keputusan kalian pasti ya tidak tepat mungkin jadi kalian bisa mati sendiri. Kemudian kalian harus sering-sering banyak latihan ya. Yang kedua, harus sering-sering banyak latihan maupun di mode arcade maupun di training. Kalian harus latih aim kalian atau ya dalam kondisi seperti ini ya. Yang di mode arcade seperti ini, kalian pasti dalam kondisi dikeroyok lah kalau di arcade. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, kalian itu harus mengetahui ya atau mendeteksi step dari minimap. Kalian harus memanfaatkan minimap terlebih dahulu ya teman-teman. Karena minimap ini sangat berguna sekali ketika kalian dikeroyok di salah satu tempat atau gedung atau rumah lah. Kemudian yang keempat adalah pakai headset yang mempunyai stereo ya teman-teman. Maksud stereo di sini, ketika musuh berada di sebelah kanan, pasti headset kalian akan terdengar step di sebelah kanan. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Jadi headset ini di game PUBG Mobile sangat penting sekali teman-teman. Kemudian yang kelima, kalian harus sering-sering latihan arcade ya. Jadi di sini bad boy ulangi sekali lagi, kalian harus sering-sering latihan di mode arcade. Di mode war ya intinya di mode war seperti ini. Karena di mode war seperti ini, kalian dituntut harus melawan musuh secara tiba-tiba yang sangat banyak sekali lah kalau di mode arcade ini. Seperti pasar ya. Kemudian yang ke enam ya teman-teman. Jadi jangan ragu lah, jangan ragu untuk ikut custom ROM ya. Jadi jangan ragu untuk teman-teman semua atau tim kalian, squad kalian. Untuk mengikuti custom ROM yang diadakan ya. Mungkin teman kalian, mungkin youtuber yang lain, pro player yang lain. Kalian jangan ragu untuk ikut. Karena ini untuk melatih tim kalian atau AM kalian ketika menghadapi musuh yang beneran ya. Jadi sama sekali tidak ada bot. Jadi kita itu langsung diuji dengan musuh yang bener-bener real musuh ya. Jadi tidak bot. Kemudian yang ke berapa ini tadi? Tujuh ya kayaknya. Kemudian jangan takut. Jangan takut untuk rank turun. Jadi ketika kalian untuk melatih ketenangan kalian. Kalian ya jangan langsung barbar itu. Jangan langsung barbar. Kalian main saja biasa, rank biasa seperti itu. Nanti pasti kalian akan berada di posisi seperti ini. Jadi jangan langsung main barbar ke bootcamp atau di paradis kalau disanduk ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalian harus main seperti biasa saja lah. Jadi nanti akan berada di kondisi seperti ini. Terpojok oleh banyak musuh. Jadi jangan pikir rank terlebih dahulu ya. Kalau untuk melatih ketika melatih satu lawan empat. Jadi yang penting skill kita itu selalu naik ya kemampuannya di setiap waktu. Jadi percuma lah kalau kita itu bermain rank terus. Tetapi kalau kita dikroyok langsung end semua. Jadi ya poin kita hilang secara cuma-cuma ya. Kita susah-susah ngerank ya. Mencari kill, mencari poin, main aman terus. Tetapi akhirnya kita tusun karena ya dikroyok oleh banyak musuh ya. Jadi ya banyak-banyak latihan ya teman-teman. Jadi ya jangan takut rank turun. Dan itulah ya teman-teman. Jadi disini Bad Boy menyampaikan beberapa latihan untuk mengatasi ketenangan kalian ketika menghadapi satu lawan empat. Memang kondisi satu lawan empat itu memang susah teman-teman. Karena ya mungkin kita berhasil menang itu ketika satu lawan tiga mungkin langsung end. Eh satu lawan tiga mungkin langsung kenok. Tetapi pasti ada satu lawan atau satu temannya yang membantu musuhnya. Jadi kita mungkin bisa end sendiri ya. Tapi mungkin tidak menuntut kemungkinan kalian bisa menang lawan satu lawan empat. Disini device atau HP kalian juga sangat berpotensi untuk memenangkan war ini. Karena device yang mungkin speknya rendah ya maaf. Spek yang rendah pasti sangat kesusahan untuk satu lawan empat seperti ini. Rata-rata pro player kalian bisa lihat atau youtuber pasti mereka memakai iphone. Karena iphone memang grafiknya sangat smooth. Jangan heran kalau kalian melihat youtuber memakai iphone dengan spray x6 nya yang sangat tenang sekali. Jadi ya kita harus nabung ya. Nabung paling enggak kalian bisa membeli HP atau device kalian itu yang bersnapdragon. Apa itu CPU apa itu lah entah. Snapdragon yang di atas mungkin 700 ke atas ya itu sudah lumayan smooth jika kalian pakai untuk bermain PUBG Mobile. Jadi ya kita harus menabung ya mulai sekarang ya kalau kita ingin bermain PUBG Mobile lebih baik lagi. Disini badboy sudah siapkan ya gameplay dari Levinho. Levinho karena disini badboy memang suka sekali gameplay dari Levinho. Terus belajar dari pro player ya kita harus lebih sering belajar dari pro player seperti ini. Tapi waduh susah banget inputnya. Jadi so thank you buat kalian semua ya yang selalu dukung channel badboy sampai sekarang. Dan selalu tonton video sampai sekarang video-video badboy. Dan thank you buat kalian semua yang sudah tonton video ini. Dan sampai jumpa di next video. Thank you teman-teman. Dan sampai jumpa di next video. 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 Dan sampai jumpa. 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 Dan sampai jumpa.